Pemirsa pas yang melimpahnya persediaan minyak goreng kemasan di pasaran, kini giliran minyak goreng curah menghilang di sejumlah pasar tradisional. Kelangkaan minyak goreng curah tersebut dikeluhkan pedagang dan pembeli, terutama jelang bulan Ramadan. Pedagang di tingkat agen maupun pengecer di pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, mengalami kelangkaan ketersediaan minyak goreng curah. Pedagang mengaku kekosongan minyak goreng curah disebabkan pasokan atau pengiriman dari distributor tidak ada. Kekosongan minyak goreng curah di pasar ini sudah terjadi sejak sebekan terakhir, tepatnya setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi untuk minyak kemasan. Jikapun ada, harga minyak goreng sendiri mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per liter. Adanya kelangkaan sudah satu minggu. Sudah satu minggu tidak ada. Itu minyak jenis apa yang tidak ada? Yang curah. Yang curah. Kenapa tidak adanya? Kelangkaannya dari pabriknya sudah tidak ada. Kelangkaan minyak goreng curah sangat dikeluhkan oleh para pengecer kecil maupun masyarakat. Sudah empat hari terakhir ketersediaan minyak goreng curah di sejumlah pasar Indramayu semakin langka. Salah satunya di pasar Karangampel, warga sejak pagi berdatangan menunggu minyak goreng curah yang kian sulit dicari pasaran. Terutama sejak pemerintah mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan pekan lalu. Susah juga kesana kemarin nyarinya waktu habis. Harusnya untuk istirahat ini sih nyari minyak goreng. Terus juga nunggulnya lama ya Bu ya? Apa Bu harapan dari pembeli sendiri Bu? Ya normal-normal aja gitu ya. Gimana lah pemerintah. Empat hari kosong. Sudah empat hari kosong? Ya. Kenapa bisa kelangkaan kayak gini sih Mas? Pengirimannya terlalu lama, jauh sih dari carata. Kelangkaan minyak goreng curah dan mahalnya minyak goreng kemasan makin meresahkan masyarakat. Terlebih di tengah mahalnya harga bahan kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah agar turun tangan menangani kelangkaan minyak goreng curah di pasaran. Serta menstabilkan kembali harga minyak goreng.